Season 259, Teman atau Musuh Sekte Abadi Gunung dan Laut Kingu menatap dua orang di medan perang dan menyipitkan matanya. Apa yang akan kamu lakukan? Tepat saat Kingu hendak bangun, catur abadi Jun Yu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbicara. Jun Yu tidak berbalik, dia hanya melirik ke samping seolah dia bisa membaca pikiran Kingu. Kau ingin memanfaatkanku? Dia bertanya dengan tenang. Nada suaranya tenang, tapi ada sedikit ketegasan di dalamnya. Saya, Kingu sedikit ragu. Jika itu adalah Celestial Immortal biasa, mereka kemungkinan besar tidak akan berani memiliki pemikiran lain dalam menghadapi pertanyaan seperti itu dari Chess Immortal. Namun, Kingu adalah Immortal sempurna yang bereinkarnasi. Ketika dia bereinkarnasi, catur abadi Jun Yu belum bangkit. Dari sudut ini, Jun Yu hanya seorang junior di depannya. Kingu merenung sejenak sebelum berkata perlahan, Itu tidak benar. Menurut aturan daftar surga, saya memiliki hak untuk menantang mereka. Ini tidak seperti saya mengambil keuntungan dari mereka. Itu adalah pilihan mereka berdua untuk bertarung sampai titik ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya ingin mengambil tempat pertama di daftar surga tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan sekte. Kata-kata Kingu juga sangat mengesankan. Dia tidak hanya menyelesaikan pertanyaan Jun Yu, tetapi dia juga meningkatkan taruhannya dengan menghubungkan tempat pertama di daftar surga dengan kemuliaan sekte. Catur abadi Jun Yu adalah anggota sekte abadi gunung dan laut. Kingu meramalkan bahwa bahkan jika dia ingin menghentikannya, tidak ada yang bisa dia katakan. Jejak ejekan melintas di mata Jun Yu, seolah-olah dia sudah melihat melalui pikiran Kingu. Terserah kamu, hati-hati. Pada saat yang sama, di sekte surga witerbang. Zhong Feiyu memelototi Su Zimo di medan perang dengan aura pembunuh dan hendak bangun. Mengyao, aku pasti akan membunuh anak ini untuk membalaskan dendamu. Zhong Feiyu memanggil Mengyao dengan namanya secara langsung, mengandalkan identitasnya sebagai imortal sempurna yang bereinkarnasi. Dia tidak memanggilnya sebagai kakak perempuan atau semacamnya. Terima kasih, Saudara Zhong. Mengyao sedikit menganggup dan mengingatkan, namun, Saudara Zhong, kamu masih harus berhati-hati. Jangan lengah. Hati-hati karena Su Zimo mungkin punya rencana cadangan. Jangan khawatir. Sudut mulut Zhong Feiyu meringkuk menjadi senyum iblis, aku sudah siap. Di medan perang Boulder, Yun Ting mengambil beberapa napas dalam-dalam dan menelan beberapa pil abadi. Napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, dan dia menatap Su Zimo dengan ekspresi yang sedikit rumit, kamu menang kali ini, tapi aku tidak yakin. Oh. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia mendengar arti tersembunyi dari kata-kata Yun Ting. Tepat ketika Yun Ting hendak berbicara, dua orang melangkah maju dari kerumunan. Mereka tidak lain adalah Kingu dari sekte abadi gunung dan laut dan Zhong Feiyu dari sekte abadi terbang. Keduanya menatap mereka dengan mata seperti obor. Aura mereka melonjak dan niat bertarung mereka melonjak. Hem. Wajah Yun Ting tenggelam. Dia tiba-tiba bangkit dan menatap Kingu dan Zhong Feiyu. Dia perlahan bertanya, apa yang kalian berdua inginkan? Tidak apa. Kingu berkata dengan suara yang dalam, kompetisi daftar surga memiliki aturannya sendiri. Tempat pertama dari daftar surgawi bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh kalian berdua. Tepat. Zhong Feiyu menatap Su Zimo dengan jahat dan tertawa jahat, jika kamu ingin duduk di puncak heaven board, kamu harus bertanya pada Flying Fish Swatku terlebih dahulu. Omong kosong asteris T. Yun Ting memiliki perut penuh kemarahan dari Su Zimo dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia tidak bisa tidak mengutuk ketika dia melihat betapa tak tahu malunya Zhong Feiyu dan Kingu. Yun Ting meludahi mereka berdua. Dalam keadaan normal, kalian berdua tidak akan bisa bertahan melawan Divine Firmament Swatku bahkan jika kalian menyerangku bersama-sama. Huh. Zhong Feiyu mencibir, kompetisi daftar surga harus mengikuti aturan. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena main-main. Jika anda ingin menjadi yang teratas di heaven board, anda harus meyakinkan masa. Apa hubungan kalian berdua dengan kami? Berhenti sejenak, Zhong Feiyu mengamati sekelilingnya dan menyatakan dengan keras, bukan hanya kita. Banyak dari paragon di sini juga tidak setuju. Pada kenyataannya, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa Su Zimo adalah puncak sejati dari heaven board setelah mengalahkan Yun Ting. Namun, banyak pembudidaya hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Sekarang Kingu dan Zhong Feiyu melangkah maju, ada orang-orang yang menimpali dan berteriak bahwa mereka tidak puas. Untuk sesaat, kerumunan bergema dan suara mereka mengguncang langit. Di medan perang batu, ekspresi Yun Ting menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di sisi lain, Su Zimo tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Hahaha. Zhong Feiyu tertawa terbahak-bahak dan menekan suara-suara di sekitarnya. Su Zimo, kamu sudah melihatnya sendiri. Ini adalah suara orang banyak. Jika kamu ingin menjadi yang teratas di heaven board, kamu harus meyakinkan masa. Kingu menganggup dan menatap Immortal King Grinsun. Menurut aturan Dewan Surga, kita berdua pasti akan menghadapi Su Zimo dan Yun Ting dalam pertarungan peringkat. Itu masuk akal. Ya. Immortal King Grinsun berkata dalam-dalam, itu benar. Tidak tahu malu. Banyak murid Akademi Kian Kun marah. Mo King sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, mengapa kita tidak meminta saudara muda Su untuk mundur dan menyerah untuk memperebutkan puncak papan surga. Ya, Yang Ruok Su mengangguk. Yang Ruok Su mengangguk. Itu memang lebih aman. Kenyataannya, kakak Su sudah berada di puncak papan surga di hati semua orang. Tidak perlu baginya untuk memperjuangkan gelar itu. Yun Zu memiliki ekspresi tenang dan tersenyum. Dia memegang tangan Mo King dengan lembut dan menghibur, jangan khawatir, mereka berdua tahu apa yang mereka lakukan. Di medan perang batu, Yun Ting berbalik dan menatap Su Zimo di sampingnya. Tiba-tiba, dia bertanya, bagaimana? Apakah kamu masih bisa bertarung? Tentu saja. Su Zimo mengangguk. Baik. Mata Yun Ting berbinar, mari kita masing-masing memilih lawan dan melihat siapa yang menang lebih dulu. Pada kenyataannya, dia masih memiliki beberapa kartu truf dalam pertempuran sebelumnya yang belum dia gunakan. Kartu truf itu adalah gerakan membunuh yang kuat yang bahkan dia tidak akan bisa kendalikan begitu dilepaskan, dia akan mati atau terluka. Yun Ting ingin menang melawan Su Zimo. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin membunuh Su Zimo. Lebih jauh, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Su Zimo dan saudara perempuannya tampak sangat dekat. Bahkan di akun Yun Zu, dia tidak ingin membahayakan hidup Su Zimo. Itulah alasan mengapa dia mengatakan bahwa Su Zimo menang kali ini. Namun, dia marah. Sekarang mereka berdua telah memilih lawan masing-masing, tidak perlu bagi mereka untuk menahan diri dan mereka bisa bertarung sepuasnya. Dari perspektif itu, pertempuran antara mereka berdua belum berakhir. Yun Ting ingin menggunakan metode ini untuk mengungkapkan kartu trufnya yang kuat kepada Su Zimo. Dia ingin bersaing dengan Su Zimo. Tentu. Tentu saja, Su Zimo tahu apa yang dipikirkan Yun Ting dan setuju tanpa ragu-ragu. Kamu pilih dulu. Aku baik-baik saja dengan apapun. Di medan perang, mereka berdua juga tidak menyembunyikan percakapan mereka. Seribu pembudidaya di Aula Besar Cakrawala Surgawi, termasuk Qin Gu dan Zhong Feiyu, mendengarnya dengan keras dan jelas. Kerumunan itu tercengang. Apa yang mereka berdua lakukan? Mereka tidak khawatir sama sekali dan malah memilih lawan mereka. Mereka tidak lagi memandang rendah Qin Gu dan Zhong Feiyu, mereka sama sekali mengabaikan mereka. Dua dewa sempurna yang bereinkarnasi, Qin Gu dan Zhong Feiyu, seperti ikan di atas talenan dalam percakapan antara Su Zimo dan Yun Ting. Kedua tukang daging itu hanya mendiskusikan siapa yang bisa membunuh lebih cepat. Bab 2582 Yun Ting merenung sejenak. Aku akan menyerahkan Zhong Feiyu padamu. Aku akan menjaga Qin Gu. Zhong Feiyu berasal dari Flying Immortal Sek dan memiliki zider immortal Meng Yao. Hubungannya dengan Su Zimo seperti api dan air. Apalagi mereka berdua memiliki dendam di medan perang Shuro. Pilihan Yun Ting memberi Su Zimo kesempatan untuk menyelesaikan dendamnya dengan Zhong Feiyu. Adapun Qin Gu dari sekte abadi gunung dan laut, dia tidak memiliki dendam mendalam dengan Su Zimo. Dia menonjol kali ini untuk menantang puncak daftar surga. Tapi jika Qin Gu bahkan tidak bisa mengalahkan Yun Ting, dia tidak punya hak untuk menantang Su Zimo. Su Zimo dan Yun Ting berdiskusi seolah-olah tidak ada orang di sekitar saat mereka memilih lawan mereka di medan perang batu raksasa. Qin Gu dan Zhong Feiyu memiliki ekspresi jelek. Ini adalah penghinaan bagi mereka. Potong omong kosong. Zhong Feiyu membuang senyumnya dan menatap Su Zimo dengan ekspresi gelap. Cepatlah jika kamu ingin bertarung. Apakah kamu mencoba menyeretnya keluar? Alasan mengapa Zhong Feiyu berani melangkah keluar untuk menantang Su Zimo adalah karena Su Zimo telah mengeluarkan banyak kartu asnya setelah pertarungannya dengan Yun Ting. Jika Su Zimo diberi waktu yang cukup, dia tidak akan berani menonjol bahkan jika dia tidak perlu pulih ke puncaknya. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan dua pertempuran sekaligus. Immortal King Grinsun berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Batu lain muncul dari tengah aola dan membentuk medan perang. Yun Ting melirik Su Zimo dan mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan sedikit provokasi. Dalam sekejap, dia tiba di medan perang kedua. Qin Gu juga tiba di medan perang kedua. Zhong Feiyu tiba di medan perang pertama dan berhadapan dengan Su Zimo. Empat heaven prodigis teratas di heaven roll akan menentukan pemenang dan peringkatnya. Extreme Yun Ting menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi ke pedang Sen Xiao. Petir menyambar dan Ki pedang melonjak. Yun Ting baru saja melakukan pertempuran hebat dan kelelahan. Tetapi pada saat ini, dia disegarkan dan auranya naik dengan cepat. Dia bahkan lebih kuat dari saat dia bertarung melawan Su Zimo. Ini adalah jalan pedang ekstrim. Dengan membakar esensi darahnya sebagai harga, ia mampu meledak dengan potensi besar dalam waktu singkat. Dia mampu membawa kecepatan dan kekuatan membunuh pedang Dao ke puncaknya. Yun Ting tidak menggunakan kartu truf ini untuk melawan Su Zimo. Karena begitu jalan pedang ekstrim dilepaskan, tidak ada jalan mundur. Kecuali lawannya dikalahkan dan berdarah, serangannya tidak akan berhenti sampai semua esensi darahnya terbakar abis. Tidak ada jalan mundur di jalur pedang ekstrim. Bahkan jika mereka harus binasa bersama, mereka harus terus maju. Yun Ting tidak ingin melawan Su Zimo sampai saat itu. Tetapi ketika sampai pada Kingu, dia tidak keberatan. Suara mendesing. Yun Ting bergerak dengan pedang, menghilang sepenuhnya. Seluruh keberadaannya terhubung ke pedang cakrawala ilahi, menjadi satu dengannya. Pedang cakrawala ilahi tiba di depan Kingu dan melepaskan serangkaian serangan. Ekspresi Kingu sangat serius. Dia tidak berani ceroboh, dan pikirannya sangat tegang. Dia mengeluarkan harta sihir hidupnya dan memegang lonceng kuno di tangannya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Ding-ding-dang-dang. Pedang cakrawala ilahi bertabrakan dengan lonceng kuno dan suara benturan logam bisa terdengar. Tepat di depan semua orang, sosok Yun Ting sudah menghilang sepenuhnya. Yang tersisa di udara hanyalah pedang cakrawala ilahi yang berkedip-kedip dengan kilat, menyerang Kingu dengan ganas. Kingu tidak membalas sama sekali. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Serangan Yun Ting terlalu ganas. Kekuatan membunuh dan kecepatan pedang dao telah mencapai batasnya, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas atau melakukan serangan balik. Jika dia ingin membalas, dia akan terluka parah oleh pedang cakrawala surgawi dan bahkan mungkin mati di tempat. Itu adalah kekuatan dao pedang ekstrim. Tentu saja, Kingu tidak menyerah. Sebagai imortal sempurna yang bereinkarnasi, dia berpengetahuan luas dan secara alami dapat mengatakan bahwa Dao of the Extreme Sword bukannya tanpa kelemahan meskipun membakar esensi darah seseorang. Selama dia bisa bertahan dan menunggu sampai esensi darah Yun Ting terbakar habis, Yun Ting pasti akan dikalahkan dan dibunuh tanpa dia perlu membalas. Di medan perang 1, Zhong Feiyu memanggil pedang ikan terbangnya dan menatap Suzimo. Dia menyeringai dan segera melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya tanpa ragu-ragu. Penilaiannya sederhana, roh esensi Suzimo pasti sangat terkuras setelah melepaskan begitu banyak kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia dalam pertempurannya melawan Yun Ting. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan tempur jarak dekat Suzimo, bahkan Yun Ting tidak cocok untuknya, dia tidak ingin terseret ke dalam pertempuran jarak dekat dan menambahkan variabel yang tidak perlu. Dia ingin menemukan kelemahan Suzimo dan membunuhnya dalam satu serangan. Kesadaran roh Zhong Feiyu berkumpul dan memunculkan ki pedang yang meledak. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan tidak menghindar. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan skill rahasia esensi spirit miliknya untuk menghadapinya secara langsung. Pedang ki memasuki glabela Suzimo dan segera dihancurkan oleh pedang Qinglian yang disulap oleh putra Qinglian. Roh esensi Qinglian tidak terluka. Segera setelah itu, sisik naga terbang keluar dari glabela Suzimo. Skill rahasia esensi spirit, reverse sculli. Adegan ini sangat mirip dengan pertarungan antara mereka berdua di medan perang Shuro. Kali ini, Zhong Feiyu sudah siap. Dia tidak panik saat melihat Suzimo melepaskan reverse sculli miliknya dan juga mengeluarkan skill rahasia esensi spirit kedua. Kesadaran rohnya menyulap seekor ikan perak putih yang menabrak skala terbalik. Kedua kesadaran roh bertabrakan. Ekspresi Zhong Feiyu berubah drastis. Kekuatan yang hampir merusak tiba-tiba turun ke lautan kesadarannya, secara langsung mempengaruhi jiwanya. Syukurlah, dia sudah siap dan meminta harta dharma pertahanan roh esensi dari tuannya. Meski begitu, roh esensinya masih mengalami sedikit kejutan. Selanjutnya, retakan muncul pada harta esensi jiwa dharmanya, dan cahayanya meredup. Satu keterampilan rahasia roh esensi sudah cukup untuk melumpuhkan harta esensi roh dharma sepenuhnya. Suzimo hanyalah seorang Sky Immortal level 7 saat itu di medan Perang Sura. Sekarang dia adalah Sky Immortal level 8, bahkan tanpa kekuatan divine 6 taring, roh esensinya jauh lebih unggul dari Sky Immortal level 9. Dengan dukungan dari kekuatan ilahi 6 taring, kekuatan roh esensinya telah menyentuh ambang alam diri sejati. Situasi seperti itu jarang terjadi. Ada kesenjangan yang tak terbayangkan dan tidak dapat diatasi antara alam asal surgawi dan alam diri sejati. Di puncak alam asal surgawi, hanya dengan melewati kesengsaraan surgawi diri sejati, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memadatkan buah dao dan melangkah ke alam diri sejati. Roh esensi Suzimo didasarkan pada manual rahasia terlarang, sutra kebijaksanaan nirvana, serta perpaduan roh primordial Kinglian dan naga phoenix, serta kekuatan ilahi 6 taring. Begitulah cara dia bisa menjembatani kesenjangan besar antara dua alam. Suzimo berspekulasi bahwa jika dia berkultivasi ke alam Sky Immortal level 9, roh esensinya bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui alam asal surgawi dan mencapai alam persatuan diri sejati. Orang bisa membayangkan kekuatan penghancur dari reverse skale yang dilepaskan dengan kesadaran roh yang begitu kuat. Jika Zhong Feiyu tidak memiliki harta dharma pertahanan roh esensi, dia akan dibunuh oleh skala terbalik dalam satu gerakan. Hati Zhong Feiyu menegang dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana itu mungkin? Orang ini masih bisa menggunakan skill rahasia esensi spirit setelah bertarung dengan Yun Ting begitu lama. Selain itu, kekuatan keterampilan rahasia roh esensi ini sangat menakutkan. Bab 2583 Pada kenyataannya, Zhong Feiyu dan banyak pembudidaya lainnya sangat meremehkan Suzimo dan Yun Ting. Kedua roh esensi mereka memang sangat terkuras setelah pertarungan. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana mereka tidak bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi atau kekuatan ilahi mereka. Mereka berdua tidak menggunakan skill rahasia esensi spirit selama pertarungan. Ini adalah pemahaman diam-diam di antara mereka berdua. Ekspresi ketakutan yang mendalam melintas di kedalaman mata Zhong Feiyu dan dia ingin mundur. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus Suzimo sama sekali. Saat ini, roh esensinya terguncang. Meskipun dia tidak terluka, itu tidak cocok baginya untuk terus bertarung. Sayangnya, Suzimo tidak berniat melepaskan Zhong Feiyu bahkan jika dia ingin pergi. Sebelum Zhong Feiyu bisa keluar dari linglung dan mengambil keputusan, serangan Suzimo turun sekali lagi. Kemampuan ilahi yang tiada tarannya, kecantikan sesaat. Tanpa penyelidikan, Suzimo menggunakan jurus membunuh terkuatnya. Kebanyakan pembudidaya hanya mendengar bahwa Suzimo berspesialisasi dalam keterampilan rahasia kekuatan suci yang dapat mengurangi umur seseorang. Namun, tidak ada yang tahu persis kekuatan macam apa yang akan dimiliki kemampuan ilahi ini ketika turun ke atas mereka. Faktanya, tidak banyak orang yang tahu bahwa bahkan salah satu dari tiga dewa pedang, pedang tanpa bayangan, secara tidak langsung dikalahkan oleh kekuatan suci tertinggi milik Suzimo. Zhong Feiyu tidak berani gegabuh dan menyerah memikirkan melarikan diri untuk saat ini. Dia buru-buru mengumpulkan kesadaran rohnya dan melepaskan kekuatan suci tertinggi lainnya untuk menghadapinya. Begitu dua Mystic Arts yang tak tertandingi bentrok, Zhong Feiyu tiba-tiba mendengar suara drum yang aneh di telinganya. Itu berat dan dipenuhi dengan aura mematikan. Hmm. Ekspresi Zhong Feiyu berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa umurnya berkurang dengan cepat. Tidak baik. Zhong Feiyu terkejut dan buru-buru melepaskan segala macam kekuatan suci, keterampilan rahasia, dan fenomena garis keturunan untuk bertahan melawan kekuatan jahat itu. Jika itu hanya kecantikan instan, secara alami tidak akan dapat mengancam Zhong Feiyu. Namun, kecantikan instan dicampur dengan seni Dharma genderang senja. Meskipun dua seni Dharma belum menyatu dengan sempurna, kekuatan suci tertinggi itu telah menyentuh ambang kekuatan suci tertinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Instan of Youth sebanding dengan fenomena garis keturunan Yunting, pedang pembantai abadi. Akhirnya, setelah melepaskan lebih banyak teknik rahasia, bahaya umurnya berkurang secara bertahap menghilang. Pada saat ini, Zhong Feiyu juga merasakan gelombang kelemahan pada Yuan Sen-nya. Setelah bentrok langsung dengan skala terbalik, roh primordialnya sedikit terguncang. Sekarang dia telah dengan paksa melepaskan begitu banyak kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia dalam waktu singkat, itu memiliki permintaan yang sangat tinggi pada roh esensinya. Fenomena blutlinnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mulai berkedip-kedip. Pada saat ini, tanda peringatan muncul di hatinya. Tanpa waktu untuk berpikir, Zhong Feiyu ingin menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Mengaum. Tiba-tiba, raungan memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi meletus. Itu bergema di langit dan bumi, dan itu dipenuhi dengan martabat tanpa batas yang menyebabkan hati semua orang bergetar. Kemudian, di udara di sebelah barat Zhong Feiyu, seekor harimau putih dengan tubuh besar dan aura pembunuh yang kuat tiba-tiba muncul. Bulu harimau itu benar-benar putih tanpa warna lain. Matanya seperti lonceng tembaga dan sangat merah, memancarkan niat membunuh dingin yang menggigit. Itu adalah binatang suci macan putih. Meskipun itu hanya hantu yang terbentuk dari aura jahat, para pembudidaya yang hadir masih bisa merasakan garis keturunan mereka ditekan. Itu adalah tekanan yang datang dari lubuk jiwa mereka dan sulit untuk dipertahankan. Fenomena garis darah Zhong Feiyu awalnya diambang kehancuran. Namun, itu hancur seketika setelah binatang suci macan putih turun. Mata harimau putih itu memerah. Saat itu muncul, itu mengunci Zhong Feiyu yang tidak jauh dan menerjang dengan mulut terbuka lebar. Raungan binatang suci macan putih menyebabkan tubuh Zhong Feiyu bergidik dan dia sejenak linglung. Kebingungan sesaat itu sudah cukup baginya untuk mati di mulut harimau. Of! Harimau putih itu menggigit Zhong Feiyu dan giginya yang tajam dan berpotongan meninggalkan deretan lubang berdarah yang mengerikan di tubuh Zhong Feiyu. Darah segar dimuntahkan. Aura jahat memasuki tubuh Zhong Feiyu dan kekuatan hidupnya terputus. Roh esensinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dihancurkan sepenuhnya oleh aura jahat di mulut harimau putih, membunuhnya. Set! Ketika orang banyak melihat itu, mereka tersentak kaget. Meskipun seluruh proses tampak panjang, itu terjadi dalam rentang beberapa nafas. Setelah pertarungan antara roh esensi, Suzimo melepaskan kekuatan suci yang tak tertandingi diikuti oleh keterampilan rahasia membunuh yang mengerikan. Seekor harimau putih pembunuh muncul dari barat dan dengan raungan, ia melahap Zhong Feiyu ke dalam mulutnya dan menggigitnya sampai mati. Harimau putih berdiri di barat dengan mayat di mulutnya. Itu memancarkan aura jahat yang deras seperti dewa pembunuhan yang memerintah dunia dan disembak oleh semua makhluk hidup. Itu adalah skill rahasia pembunuhan Tiada Taraf yang tercatat di Hell Suppression Cauldron, White Tiger Course BT. Kembali di medan perang surah, Suzimo mengandalkan kekuatan blood malevolent lake untuk melepaskan White Tiger Course BT untuk membunuh Song Che secara instan. Sekarang Suzimo adalah imortal surgawi level 8, kekuatan keterampilan rahasia itu bahkan lebih ganas. Selanjutnya, masih ada reverse sekali di depan. Zhong Feiyu tidak bisa bertahan melawan dampak dan kelelahan pemuda sesaat ditambah dengan gigitan mayat harimau putih. Seluruh proses tampak sederhana. Namun, kenyataannya, reverse sekali, momentary youth, dan White Tiger Course BT adalah teknik membunuh terkuat Suzimo. Dia tidak melepaskan mereka ketika dia bertarung melawan Yunting sebelumnya karena takut membahayakan nyawa Yunting. Sekarang ketiga teknik pembunuhan digunakan pada Zhong Feiyu, itu akan menjadi keajaiban jika dia bisa selamat. Apa yang terjadi? Zhong Feiyu terbunuh seketika. Keahlian rahasia itu seharusnya yang digunakan Suzimo untuk membunuh Song Che di medan perang surah. Itu terlalu kejam. Zhong Feiyu, yang diperkirakan berada di peringkat keempat di Heaven Roll, tidak bisa bertahan lebih dari tiga langkah melawan Suzimo. Bukan itu saja. Jangan lupa bahwa Suzimo baru saja bertarung melawan Yunting dan sangat kelelahan. Setelah keheningan sesaat di Aula Besar Cakrawala Surgawi, keributan pecah. Kerumunan itu gempar. Banyak pembudidaya berpikir bahwa Zhong Feiyu berada di puncaknya dan Suzimo dalam kondisi lemah setelah menggunakan semua kartu asnya. Kedua belah pihak pasti akan terkunci dalam pertempuran yang sulit. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Zhong Feiyu akan mati di tempat setelah beberapa saat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kami menang. Banyak pembudidaya dari Kian Kunco Lege berdiri dan bersorak dengan penuh semangat. Mo King, Yang Ruok Su dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Yun Zu tidak terkejut dengan itu dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Para pembudidaya sekte abadi terbang tampak mengerikan seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Ekspresi zider imortal Meng Yao sangat dingin saat dia mengerutkan bibirnya dalam diam. Dia tidak menyangka bahwa Zhong Feiyu akan dibunuh oleh Su Zimo dalam tiga langkah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengirim Zhong Feiyu ke kematiannya. Rencananya telah gagal total. Sarjana yang tampaknya lemah ini yang sebenarnya adalah harimau ganas di hatinya telah tumbuh terlalu cepat. Bahkan, dia tertangkap basah. Melihat pembudidaya berjubah hijau yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di medan perang batu, Meng Yao menyadari bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyingkirkan orang ini di masa depan. Bab 2584 Kematian Zhong Feiyu adalah kejutan besar bagi para pembudidaya yang tersisa di peringkat surga. Bahkan Zhong Feiyu, yang diprediksi berada di peringkat keempat heaven ranking, tidak bisa menahan serangan Su Zimo. Para pembudidaya lain yang tergoda harus mempertimbangkan kembali. Apakah mereka dapat kembali hidup-hidup jika mereka menantangnya? Di medan perang kedua Merasakan bahwa pertempuran di pihak Su Zimo telah berakhir, serangan Yun Ting menjadi lebih ganas dan lebih cepat. Wajah Kingu pucat saat dia mengertakan gigi dan bertahan dengan sekuat tenaga. Hasil pertempuran akan segera diputuskan. Jika Yun Ting tidak bisa mengalahkan Kingu dalam waktu singkat, dia akan kehilangan banyak darah esensi. Bahkan jika dia menang pada akhirnya, dia akan menderita kerusakan besar dan bahkan mungkin mempengaruhi kultifasinya di masa depan. Melekat, dentang, suara benturan logam sepadat hujan. Di mata semua orang, bahkan pedang cakrawala ilahi tampaknya telah menghilang, apalagi Yun Ting. Di sekitar Kingu, hanya ada cahaya pedang yang dikelilingi oleh kilat, berputar-putar dan terbang, mengamuk ke segala arah. Pedang hati Tiba-tiba, suara Yun Ting terdengar sekali lagi. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Pedang hati tidak berbentuk dan akan menargetkan jantung dao lawan saat dilepaskan. Itu adalah teknik membunuh yang menargetkan dao heart. Jika dao heartnya hancur, Kingu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Jika dia tidak bisa memperbaiki dao heartnya, Kingu mungkin tidak akan pernah bisa memasuki ranah diri sejati lagi. Kekuatan teknik rahasia terkait erat dengan kekuatan hati dao seseorang. Jika hati dao seseorang tidak cukup kuat dan hati dao lawan tidak dapat dihancurkan, seseorang akan menderita serangan balasan dan hati dao mereka akan rusak jika mereka melepaskan pedang hati. Teknik rahasia pedang hati adalah pedang bermata dua. Jika hati dao seseorang tidak cukup kuat, seseorang akan menderita akibat dari tindakannya sendiri. Alasan mengapa Yunting berhasil mengolah pedang hati dao adalah berkat kekalahan telak yang diberikan Suzimo kepadanya di makam kaisar ribuan tahun yang lalu. Kekalahan itu membangunkan Yunting dari mimpi. Tidak hanya kekalahan itu tidak menghancurkannya, itu membuat hati daonya lebih kuat dan lebih tajam, memungkinkan dia untuk memahami dao pedang hati. Dalam pertempuran melawan Suzimo sebelumnya, Yunting sebenarnya telah mempertimbangkan untuk menggunakan teknik rahasia pedang hati. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan tidak memanggilnya. Dia khawatir bahwa setelah seni rahasia ini dirilis, hati dao Suzimo akan rusak dan dia akan kehilangan lawan yang kuat. Yunting masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Keputusannya untuk menyerah kali ini sama saja dengan menyelamatkan hidupnya sendiri. Jika dia menggunakan teknik rahasia pedang hati pada Suzimo, pertempuran di antara mereka pasti sudah lama berakhir. Di Medan Perang Kedua Di hadapan pedang hati tak terlihat, Kingu tidak memiliki kekuatan magis atau metode rahasia untuk melawannya. Dia hanya bisa memegang hati dao dan menstabilkan pijakannya. Selama hati dao seseorang cukup kuat tanpa cacat apapun, pedang hati Yunting akan gagal. Sejujurnya, hati dao Kingu memang cukup kuat. Bahkan jika itu adalah dewa sejati, kondisi untuk reinkarnasi sangat keras, dan bisa dikatakan satu dari sepuluh ribu. Persyaratan pertama untuk True Immortal untuk bereinkarnasi adalah untuk melestarikan jiwanya. Jika roh primordial seseorang terluka parah dan jiwa mereka berserakan, tidak peduli berapa banyak ahli tak tertandingi yang melindungi mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk bereinkarnasi. Sebelum jiwa seseorang memasuki siklus reinkarnasi, pembangkit tenaga listrik Immortal King Rilem harus membaca mantra untuk melindunginya dan meninggalkan bekas di atasnya. Ini masih dalam lingkup kendali manusia pada tahap awal. Begitu seseorang memasuki siklus reinkarnasi, semuanya terserah takdir. Dalam enam jalan reinkarnasi, apapun bisa terjadi, tanda yang tertinggal di jiwa seseorang juga memiliki kemungkinan besar untuk hanyut. Setelah tanda itu menghilang, tidak pasti apakah seseorang akan berhasil bereinkarnasi atau menjadi makhluk hidup seperti apa mereka nantinya. Bahkan jika mereka bereinkarnasi, mantan true immortal akan menjadi makhluk hidup baru, tanpa ada hubungannya dengan kehidupan mereka sebelumnya. Tanpa tanda, para ahli dalam kehidupan mereka sebelumnya secara alami tidak akan dapat menerima mereka, menemukan mereka, dan membawa mereka ke dalam sekte. Dapat dikatakan bahwa semua dewa sejati yang berhasil bereinkarnasi adalah semua orang beruntung yang diberkati oleh surga. Selain itu, Qin Gu telah bereinkarnasi dan berkultivasi selama dua masa kehidupan. Secara alami, tidak perlu menyebutkan kekuatan hati taunya. Namun, pada saat yang sama, berkultivasi untuk dua kehidupan juga berarti dia telah gagal di kehidupan sebelumnya. Dalam pertempuran ini, dia tidak berani menantang Yun Ting dalam kondisi puncaknya. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya Yun Ting, yang juga membuktikan bahwa dia telah gagal dalam hidup ini. Dapat dikatakan bahwa ketika dia berdiri untuk menantang Yun Ting, sudah ada kesalahan fatal di hati taunya. Dikalahkan. Catur abadi Jun Yu memandang Qin Gu di medan perang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya mengatakan dua kata. Saat itu, dia sengaja menghentikan Qin Gu justru karena dia telah melihat kekurangan di hati taunya. Qin Gu. Sayangnya, Qin Gu keras kepala dan akhirnya terpojok. Di medan perang kedua, Qin Gu berdiri di tempat dengan mata terbuka lebar. Dahinya dipenuhi keringat, dan ekspresinya berkedip-kedip. Engah. Tiba-tiba, Qin Gu membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah. Tukbuk. Wajah Qin Gu pucat saat dia mundur terus-menerus. Dengan sedikit kekuatan terakhir yang tersisa, dia jatuh dari medan perang. Berdebar. Qin Gu jatuh ke tanah. Tubuhnya tertutup lumpur dan dia dalam keadaan menyesal. Hati tauisnya rusak, sehingga dia tidak bisa lagi bertarung. Dia sudah sangat beruntung masih hidup. Para pembudidaya dari sekte abadi gunung dan laut bergegas maju dan membantu Qin Gu kembali ke tempat duduknya. Yun Ting berdiri di atas batu dengan pedang di tangan. Wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia mengeluarkan segenggam eliksir dan menelannya sekaligus. Dia sedikit terengah-engah dan tidak terus mengejar Qin Gu. Pertama, dia telah menggunakan banyak esensi darahnya dalam pertempuran, jadi dia perlu istirahat. Kedua, Qin Gu telah gagal dalam kehidupan sebelumnya dan bereinkarnasi. Sekarang, dia telah menderita pukulan besar dalam hidup ini. Meskipun dia berhasil bertahan hidup hari ini, pencapaiannya akan terbatas di masa depan. Pada titik ini dalam pertempuran, hasil dari dua pertempuran yang diprediksi berada di empat besar papan peringkat surga telah ditentukan. Biasanya, Su Zimo dan Yun Ting masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua di Heaven Leaderboard. Dengan kemampuan Qin Gu dan Zhong Fei Yu, mereka sudah lebih dari cukup untuk mengamankan tempat ketiga dan keempat. Sekarang, salah satu dari mereka tewas, sementara yang lain terluka. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk diperingkatkan di Heaven Leaderboard. Banyak pembudidaya menghela nafas dalam hati mereka. Qin Gu dan Zhong Fei Yu awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menuai keuntungan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berakhir dengan satu mati dan yang lainnya terluka? Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Nasib membuat orang bodoh. Di medan perang kedua, Yun Ting menatap Su Zimo di medan perang pertama dan menyeringai, Su Zimo, kamu menang. Dia dengan sepenuh hati menerima kekalahannya dalam pertempuran ini. Bukan hanya karena Su Zimo telah memenangkan pertempuran lebih awal darinya. Itu juga karena Yun Ting jelas tahu bahwa jika Su Zimo melepaskan tiga gerakan membunuh padanya, dia akan kesulitan membela diri. Namun, Yun Ting mengubah topik pembicaraan dan meninggikan suaranya, hanya karena aku kalah dalam pertempuran bukan berarti kamu akan selalu bisa mengalahkanku. Perjalanan masih panjang. Suatu hari, aku pasti akan mengalahkanmu. Su Zimo tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika Yun Ting tidak bisa mengalahkannya kali ini, peluangnya akan semakin kecil di masa depan. Kesenjangan antara keduanya hanya akan semakin lebar. Bab 2585 Siapa lagi yang mau menantangku? Yun Ting memegang pedang cakra wala ilahi. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, ketajamannya masih ada saat dia mengamati sekelilingnya seperti kilat. Para pembudidaya yang mencemoh Kingu dan Zong Feiyu sebelumnya terdiam. Bahkan Kingu dan Zong Feiyu berakhir dengan satu tewas dan satu terluka. Siapa lagi di peringkat surga yang berani menantang mereka? Siapa yang tahu jika mereka memiliki kartu truf lain di lengan baju mereka? Sesaat kemudian, tidak ada yang berani melangkah maju. Yun Ting berbalik dan menatap Immortal King Grinsun yang duduk di tengah aula. Immortal King Grinsun, kamu dapat mengumumkan tempat pertama dan kedua dari peringkat surga sekarang. Immortal King Grinsun tersenyum lembut dan mengangguk. Baiklah, yang pertama dari peringkat surga harus meyakinkan masa. Karena tidak ada yang keberatan, saya akan mengumumkan bahwa yang pertama dari peringkat surga adalah Suzimo dari Akademi Kiankun dan yang kedua adalah Yun Ting dari Kerajaan Surgawi Ziksuan. Adapun peringkat surga nanti, kami akan melanjutkan seperti biasa. Suzimo dan Yun Ting berjalan turun dari Medan Perang Batu. Yun Ting membalik telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan kuning layu, melemparkannya ke arah Suzimo. Suzimo langsung mengenalinya dengan sekali pandang. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan gulungan kuno Heaven Kill dan Earth Kill di tas penyimpanannya. Lebih jauh lagi, meskipun gulungan kuno itu tampak tenang, itu sebenarnya sangat tajam. Seni pedang pembunuh manusia Suzimo mengulurkan tangan dan menangkap gulungan kuno itu. Salah satu alasan utama tantangan itu adalah untuk menggabungkan tiga seni pedang menjadi satu. Kekalahan Yun Ting adalah syarat baginya untuk kalah dari Suzimo. Hal yang sama juga benar. Mengingat kepribadian Yun Ting, tidak mungkin dia mengingkari janjinya. Suzimo menerima seni pedang pembunuh manusia dan merenung sejenak sebelum mengeluarkan dua gulungan kuning layu lainnya dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Yun Ting. Suzimo berkata, ini adalah pembunuhan surga dan pembunuhan bumi. Sejak kenaikannya, Yun Ting adalah salah satu dari sedikit kultifator yang berteman dengannya yang dia kagumi. Meskipun mereka berdua telah bertarung satu sama lain dua kali, tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Suzimo mengagumi kebanggaan, kejujuran, dan integritas Yun Ting. Apalagi Yun Ting adalah adik Yun Su. Karena Yun Ting bersedia memberinya seni pedang pembunuh Fana, dia tidak ingin memanfaatkan Yun Ting. Melihat ini, banyak pembudidaya tergerak. Lagi pula, teknik tak tertandingi seperti pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi tidak akan ditunjukkan kepada orang lain, bahkan orang-orang terdekat mereka sekalipun. Siapa yang mengira bahwa seribu pembudidaya di Konvensi Abadi Cakrawala Surgawi akan cukup beruntung untuk menyaksikan pemandangan seperti itu? Namun segera, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Yun Ting mengambil gulungan pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi dan melemparkannya ke Suzimo bahkan tanpa melihat mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak membutuhkannya lagi. Mengapa? Suzimo sedikit mengernyit, bingung. Yun Ting belum pernah melihat pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi tetapi dia berhasil mengolah fenomena garis keturunan pedang pembunuh abadi yang tidak lengkap hanya dengan seni pedang pembunuh fana. Mengingat bakatnya, dia pasti akan mampu mengolah fenomena garis keturunannya menjadi kekuatan ilahi tertinggi sejati jika dia telah melihat seni pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi. Selanjutnya, Suzimo percaya bahwa Yun Ting pasti akan memahami pedang pembunuh abadi di hadapannya. Duke Yun Ting, terimalah. Itu benar, jangan gegabuh, Duke. Banyak pembudidaya dari kerajaan surgawi Zisuan mencoba membujuknya. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi berada dalam jangkauan, tetapi Yun Ting menolaknya di luar pintu. Kehilangan adalah kerugian. Yun Ting menggelengkan kepalanya sedikit. Baginya, tindakan Suzimo memberinya dua seni pedang yang hebat mirip dengan belas kasihan dan amal Suzimo. Dia tidak akan menerimanya. Yun Ting menatap kekejauhan. Matanya berkedip dengan cahaya yang mempesona saat dia perlahan berkata, tiga teknik pedang besar juga diciptakan oleh manusia. Suatu hari, aku akan membuat pedang dao milikku. Pada saat itu, Suzimo mengerti. Sejak Yun Ting dikalahkan, dia tidak akan menerima seni pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi. Itu adalah kebanggaan Yun Ting. Di mata orang lain, kekuatan ilahi tertinggi mungkin merupakan peluang besar. Namun, Yun Ting tidak berpikir begitu. Pedang daonya adalah untuk maju dengan kemauan yang gigih. Pada saat itu, Suzimo samar-samar menyadari bahwa masa depan Yun Ting benar-benar tak terbayangkan. Yun Ting pasti akan menjadi salah satu ahli tak tertandingi dari dunia atas di masa depan. Berapa banyak tekad dan keberanian yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menyerah pada kekuatan suci tertinggi yang bisa dijangkau. Su, Zimo, aku pergi. Yun Ting memandang Su, Zimo dan berkata sambil tersenyum. Kemana kamu pergi? Tanya Su, Zimo. Aku tidak tahu. Yun Ting menggelengkan kepalanya. Saya mungkin pergi ke alam abadi lainnya, alam iblis atau alam lain. Mungkin saya akan melakukan perjalanan melalui 3000 alam dan melihat dunia yang lebih luas. Saya akan bertarung melawan lebih banyak ahli, menempa hati pedang saya, dan mempertajam pedang dao saya. Su, Zimo, kamu harus berhati-hati. Ketika saya kembali, saya akan menantang Anda lagi. Saya harap Anda tidak akan kalah terlalu parah. Meskipun Yun Ting tersenyum, ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Itu adalah kesedihan perpisahan. Kau pergi sekarang. Su, Zimo bertanya dengan cemberut. Ya. Yun Ting mengangguk. Biasanya, mereka yang berada di peringkat kedua dalam daftar surga yang diprediksi akan menerima hadiah dari Istana Cakrawala Surgawi. Tapi itu tidak lagi penting bagi Yun Ting. Mengingat harga dirinya, karena dia sudah dikalahkan, mengapa dia harus berlama-lama di sini. Ayo pergi. Yun Ting melambai pada Su, Zimo, lalu berbalik untuk melihat Yun Zu, yang berada di antara kerumunan Ziksuan Celestial Kingdom. Meskipun ada lebih dari seribu pembudidaya di Aula Cakrawala Surgawi, hanya ada dua orang yang layak untuknya mengucapkan selamat tinggal. Salah satunya adalah Su, Zimo, dan yang lainnya adalah kakak perempuannya, Buk Imortal Yun Zu. Pada titik tertentu, Yun Zu bangkit dan menatap Yun Ting. Yun Zu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit kekhawatiran dan kengganan di matanya. Dia biasanya ketat dengan adik laki-lakinya, dan dia sering memarahi dan menyerangnya. Tapi sekarang Yun Ting hendak meninggalkan alam abadi Cakrawala Surgawi, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Kakak, aku pergi. Yun Ting berkata dengan lembut. Oke. Yun Zu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menjawab. Yun Zu menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan matanya yang memerah. Hati-hati saat keluar, dan ingat untuk kembali, katanya lembut. Mendengar ini, hidung Yun Ting menjadi masam. Dia menggelengkan kepalanya seolah berusaha menghilangkan kesedihan di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap Su, Zimo. Su, Zimo sedikit bingung ketika Yun Ting menatapnya. Su, Zimo, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan saudara perempuanku, tetapi kamu tidak bisa mengecewakannya. Hem, Anda juga tidak bisa menggertaknya. Dan Anda harus melindunginya. Kalau tidak, jika saya mengetahui bahwa Anda telah meninggalkannya, saya pasti akan membunuh Anda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Su, Zimo tercengang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Ting. Setelah mengatakan itu, Yun Ting melompat ke udara dan berubah menjadi sinar cahaya pedang. Dia melesat kekejauhan dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Bab 2586 Yun Ting bahkan tidak melihat ke belakang saat dia pergi. Meskipun dia kalah dari Su, Zimo, itu tidak mempengaruhi hati daunnya sama sekali. Sebaliknya, itu membangkitkan semangat juangnya. Dia bahkan ingin meninggalkan alam abadi cakrawala surgawi dan alam surga untuk berkeliling untuk mengasah pedang daunnya. Dia tahu itulah satu-satunya cara dia bisa melampaui Su, Zimo. Biasanya, surga abadi akan dapat melakukan perjalanan di alam semesta yang luas. Namun, alam semesta antara alam penuh dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui. Surga abadi memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Mereka mungkin akan terkubur di bawah alam semesta tanpa batas sebelum mereka bisa mencapai alam berikutnya. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat keabadian sempurna mereka dapat memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di alam semesta. Itulah mengapa Yun Zhu sangat khawatir ketika Yun Ting membuat keputusan ini. Tapi Yun Zhu tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang dipilih Yun Ting. Dia telah meninggalkan hidup dan mati untuk bergerak maju. Ini adalah pedang daun Yun Ting. Betapa riang. Si E. King Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Yun Ting telah kalah dalam pertempuran ini, banyak pembudidaya masih menganggapnya sebagai pedang abadi surgawi nomor satu. Hanya di Yun Ting orang bisa melihat kebenaran pedang daun. Dia lebih suka patah daripada membungkuk, dia rela mengorbankan dirinya sendiri, dia tidak takut, dan dia memiliki semangat yang gigih. Dia tidak peduli dengan reputasi. Satu-satunya alasan mengapa dia bertarung dengan Su Zimo adalah karena dia menginginkan seni pedang pembunuh surga dan pembunuh bumi, dia ingin mengalahkan Su Zimo. Dia tidak peduli dengan hadiah dari alam abadi cakrawala surgawi. Setelah pertempuran, dia berbalik dan pergi. Su Zimo kembali ke perjamuan Akademi Qiankun. Banyak murid akademi berdiri dengan penuh semangat. Kakak senior Su, kamu sangat kuat. Selamat, kakak senior Su. Semua orang memberi selamat kepada Su Zimo. Mereka juga merasa bangga bahwa dia telah memenangkan tempat pertama di gulungan surga. Setidaknya dalam seratus ribu tahun ke depan, Akademi Qiankun pasti akan berada di peringkat di atas tiga sekte surgawi dan kerajaan surgawi lainnya. Saudara muda Su, selamat. Monlight Sword Immortal memandang Su Zimo yang menang dengan ekspresi tenang dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Yuehua, maaf mengecewakanmu. Su Zimo tersenyum tipis. Dia tidak berniat berpura-pura sopan dengan Monlight Sword Immortal. Dia bahkan tidak memanggil Zhang Xuan sebagai kakak senior. Mereka berdua memiliki beberapa konflik di Akademi sebelumnya, tetapi karena mereka berdua adalah murid Akademi, mereka masih bisa mempertahankan hubungan yang dangkal. Tapi kali ini, Monlight Sword Immortal benar-benar bergabung dengan orang luar untuk mempersulitnya di Define Firmamen Immortal Convention. Jika catur abadi Jun Yu tidak tiba tepat waktu, dia mungkin sudah mati di sana. Karena mereka telah melepaskan semua kepura-pura keramahan, Su Zimo tidak perlu menahan diri. Yang Ruoxu sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Dia bisa memahami kemarahan Su Zimo. Namun, Monlight Sword Immortal adalah murid sejati nomor satu di Akademi Kiankun. Jika Su Zimo menyinggung perasaannya di depan umum, dia akan menghadapi lebih banyak masalah di Akademi di masa depan. Yang Ruoxu mengiriminya transmisi suara. Saudara Su, mengapa kamu tidak menanggungnya untuk saat ini? Setelah kamu menerobos ke tingkat diri sejati dan menjadi murid sejati, kamu dapat meletakkan kartumu di atas meja dengan Monlight Sword Immortal. Su Zimo terdiam. Karena dia berani bersaing dengan Monlight Sword Immortal, dia secara alami telah mengambil keputusan. Saudara muda Su, perhatikan kata-katamu. Immortal sempurna Chen Suan berteriak dengan ekspresi sengit. Monlight Sword Immortal melambaikan tangannya sedikit, menghentikan Chen Suan dari mengancamnya lebih jauh. Dia berkata dengan tenang, Saudara muda Su, kamu masih muda dan tidak sabar. Aku tidak menyalahkanmu. Masa depan masih panjang. Jika Anda ingin menantang saya, jalan Anda masih panjang. Jika aku tidak melepaskan posisi murid sejati nomor satu dari Akademi Kiankun, tidak ada yang akan bisa mengambilnya, termasuk kamu. Masa depan masih panjang, heh. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Aku baru saja meramal untukmu. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Apa yang dilakukan Monlight Sword Immortal dan Zider Immortal Meng Yao hari ini benar-benar memicu niat membunuhnya. Tidak sopan untuk tidak membalas. Karena orang-orang ini telah bergabung untuk mempersulitnya, dia tidak perlu khawatir lagi. Selama pertemuan sembilan awan, dia akan membiarkan tubuh sejati Wu Dao keluar dan memberi mereka hadiah besar. Baik itu Zider Immortal Meng Yao atau Monlight Sword Immortal, orang-orang ini terlalu mengancamnya. Meskipun dia terhindar kali ini, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Akan lebih baik membiarkan tubuh sejati Wu Dao bergerak selama pertemuan sembilan awan. Dia akan memecahkan masalah sekali dan untuk semua dan menjungkir balikan dunia. Tentu saja, pertemuan sembilan awan tidak hanya akan dihadiri oleh keajaiban tertinggi dari alam abadi sembilan awan, tetapi juga banyak biksu yang tercerahkan dari tanah suci Elysium. Pada saat itu, juga akan ada Raja Abadi dan Raja Surgawi. Dengan kekuatan tubuh sejati Wu Dao saat ini, dia tidak bisa menghadapi Raja Abadi secara langsung. Menyebabkan masalah selama pertemuan sembilan awan sangat berbahaya dan sulit. Menghadapi ancaman Suzimo, Monlight Sword Immortal tidak mengambil hati. Bahkan jika Suzimo berkultivasi ke tingkat ke sembilan, atau bahkan alam diri sejati, dia tidak akan menjadi ancaman baginya, apalagi fakta bahwa dia hanya surga abadi tingkat delapan. Monlight Sword Immortal tersenyum tipis dan berkata, Junior Brotersu, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan jika kamu berbicara terlalu cepat. Setelah jeda singkat, Monlight Sword Immortal mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tidak peduli apa, Suzimo memenangkan tempat pertama di Earth and Heaven Roll. Itu memang layak untuk dirayakan. Selama bertahun-tahun ini, hanya Feng Kentian dari ratusan ribu tahun yang lalu yang telah mencapai prestasi seperti itu. Kebetulan sekali. Kalian berdua berasal dari alam bawah, dan sepertinya kalian saling mengenal. Feng Kentian telah memantapkan dirinya di wilayah iblis. Aku ingin tahu apakah Junior Brotersu masih berhubungan dengannya. Yunzu sedikit mengernyit saat mendengar ini. Kata-kata ini hanya dimaksudkan untuk membunuh. Banyak pembudidaya merasa jantung mereka berdetak kencang. Ekspresi Immortal King Grinsun berubah, dan tatapannya tertuju pada Suzimo. Moonlight Sword Immortal sepertinya memberi selamat kepada Suzimo, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Menyatukan Suzimo dan Feng Kentian juga merupakan pengingat bagi Istana Cakrawala Surgawi bahwa Suzimo mungkin adalah Feng Kentian kedua. Saudara muda Su, duduklah bersamaku. Sebelum Suzimo bisa berbicara, Moking tiba-tiba melambai ke arah Suzimo. Meskipun Moking tidak mengatakan apa-apa, tindakan ini jelas dimaksudkan untuk melindungi Suzimo. Seketika, Moonlight Sword Immortal dipenuhi dengan kecemburuan yang hebat. Moking awalnya duduk bersama dengan Yunzu. Setelah Suzimo berjalan, Moking bergerak sedikit ke samping dan memberi jalan untuknya. Suzimo duduk di antara dua peri dan menarik gelombang tatapan iri lainnya. Tempat pertama dan kedua di Heaven Roll telah ditentukan, tetapi pertempuran peringkat Heaven Roll belum berakhir. Beberapa medan perang batu bangkit, dan para pembudidaya di Heaven Roll, termasuk laesuan dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, Yan Bingying dari Akademi Kiankun, dan yang lainnya. Setelah beberapa putaran pertempuran peringkat, peringkat terakhir di Heaven Roll secara bertahap ditentukan. Pertempuran peringkat ini sangat intens. Di antara mereka, Fenomena Nine Sons in the Sky dan Blazing Sun Blutlin karya Lai Xuan adalah yang paling menarik perhatian. Setelah Zhongfeu meninggal dan Kinggu terluka parah, dia naik ke posisi ketiga di Heaven Roll. Namun, dengan tiga pertarungan antara Su Zimo, Yun Ting, Kinggu, dan Zhongfeu, pertarungan peringkat berikutnya jauh lebih membosankan. Dalam waktu kurang dari sehari, peringkat Heaven Roll tahun ini keluar. Bab 2587 Akhirnya, daftar surga muncul di langit, dan nama-nama para elit ditampilkan. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah posisi teratas dalam daftar. Setiap kata bersinar dengan cahaya kemasan. Akademi Kiankun, Su Zimo Selain itu, dia berada di puncak daftar surga dengan tingkat kultivasi surgawi tahap ke-8. Situasi seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Diskusi di Aula Cakrawala Surgawi tidak pernah berhenti. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam pertemuan Cakrawala Ilahi. Tiga Dewa Pedang dan empat peri telah berkumpul. Itu adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Dewa Sempurna ini telah memperebutkan surga abadi dari Akademi. Banyak Dewa Sempurna telah mati di Aula Cakrawala Surgawi. Hal seperti itu belum pernah terjadi di pertemuan abadi Cakrawala Ilahi di masa lalu. Raja Abadi Grinsun menekan tangannya ke udara dan memancarkan aura yang kuat, menekan diskusi para pembudidaya. Dia berkata perlahan, seratus pembudidaya di daftar surga adalah Dewa Surga yang paling kuat dan luar biasa di alam abadi Cakrawala Surgawi, terlepas dari peringkat mereka. Saya harap semua orang di daftar surga dapat maju dengan berani dan mencapai keadaan diri sejati sesegera mungkin, membentuk buah dao, dan menjadi Dewa Sempurna. Sebagai hadiah karena berada di daftar surga, silakan minum teh dulu. Raja Abadi Grinsun melambaikan tangannya. Ratusan pelayan cantik yang berdiri di belakangnya memegang nampan di tangan mereka. Di atas nampan, ada cangkir teh panas yang mengepul, dan mereka menyajikannya kepada para pembudidaya di daftar surga satu persatu. Adegan ini langsung menarik kecemburuan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Suzimo mengambil teh harum dan mengintip ke dalam. Ada buah prem yang mengambang di teh, dicampur dengan mata air panas, memancarkan aroma yang unik. Ini teh plum es hitam. Yunzu menjelaskan, ada pohon abadi di alam abadi cakrawala ilahi yang disebut pohon black frost plum. Plum dalam teh berasal dari pohon plum frost hitam. Lin Luo pernah memberitahunya tentang hal itu di alam abadi yuksiaw. Setiap alam abadi di alam abadi cakrawala surgawi memiliki pohon abadi uniknya sendiri untuk menyerap sejumlah besar esens ki dari surga dan bumi. Alam abadi yuksiaw adalah pohon persik abadi. Kaisar manusia, Lin Luo, dan yang lainnya berada di alam mistik King Kiao, yang merupakan pohon willow peri. Alam abadi cakrawala surgawi adalah pohon plum frost hitam. Apa gunanya teh plum frost misterius? Tanya Suzimo. Yunzu berkata, teh black frost plum dapat membantu para pembudidaya melarutkan penghalang ketenangan. Anda sekarang adalah surga abadi tingkat delapan. Jika Anda dapat berkultivasi ke puncak alam surga tingkat kedelapan, Anda akan memiliki energi alami yang cukup di tubuh Anda. Anda akan dapat menerobos secara langsung tanpa perlu mencari peluang lain. Teh plum frost misterius adalah kesempatan terbaik untuk menerobos. Tentu saja, hanya sepuluh teratas dari daftar surga yang dapat meminum teh plum frost misterius. Sembilan puluh pembudidaya yang tersisa meminum teh daun plum frost misterius. Meskipun hanya perbedaan satu kata, efeknya berbeda seperti langit dan bumi. Suzimo mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan meminum secangkir teh black frost plum dalam satu tegukan. Bahkan buah prem dalam tehnya pun tertelan ke dalam perutnya. Energi spiritual dalam teh begitu padat sehingga hampir meledak. Saat teh panas mendidih memasuki perutnya, energi aneh mengalir ke jiwanya, menyegarkan Suzimo. Dia telah memulihkan setengah dari energi yang dia konsumsi dalam dua pertempuran dengan Yun Ting dan Zhong Feiyu dalam waktu singkat. Segera setelah itu, rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba meledak di perutnya. Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Rasa dingin datang dari buah prem dalam teh. Meskipun ditutupi dengan teh panas yang mendidih, buah prem itu mengandung rasa dingin yang mengejutkan yang tidak bisa dicairkan. Itu menyebar dengan cepat di tubuh Suzimo. Dalam sekejap mata, lapisan es terbentuk di permukaan tubuh Suzimo. Bahkan rambut dan alisnya memutih dan buram. Jika dia mengaktifkan kidan darahnya, dia akan bisa menghilangkan rasa dingin dengan mudah. Namun, Suzimo berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mengandalkan tubuhnya untuk menyerap dan memperbaikinya secara perlahan. Setelah beberapa saat, tubuhnya pulih ke keadaan semula. Sayangnya, dia baru saja menembus ke peringkat delapan surgawi abadi. Bahkan jika dia meminum teh Black Frost Plume, dia tidak akan bisa langsung menerobos. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Yunzu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ada lebih banyak hadiah dan peluang di depan. Saat itu, Immortal King Grinsun melihat bahwa semua orang di Heaven Ranking telah meminum teh abadi dan melanjutkan, Semua orang di Heaven Ranking, persiapkan dirimu dan ikuti aku ke tempat kultivasi suci dari Divine Firmament Palace. Adapun berapa lama kamu dapat berkultivasi di sana, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kemampuanmu. Melambaikan lengan bajunya, Immortal King Grinsun merobek kekosongan dan angin dingin bertiup, Mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Suzimo dan ratusan pembudidaya peringkat surga lainnya berdiri dan mengikuti Immortal King Grinsun ke dalam kekosongan. Tak lama, semua orang turun. Salju menutupi tanah dan segala sesuatu dalam jarak sepuluh ribu kilometer membeku. Set. Seolah-olah semua orang telah tiba di dunia es di mana cuacanya dingin dan sekitarnya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Semua orang tidak bisa membantu tetapi bergidik. Lebih dari selusin pembudidaya sudah diambang kehancuran. Kaki mereka gemetar karena kedinginan. Suzimo dapat menahan hawa dingin dengan bantuan fisik yang kuat dari tubuh aslinya sebagai kinglian. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa surga bumi Yuanqi di dunia es ini sangat kaya. Ki dingin di sekitarnya meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori. Semua itu kaya heaven earth Yuanqi dan jika dia bisa memperbaikinya, kultifasinya pasti akan meningkat dengan pesat. Saya yakin semua orang sudah menyadarinya. Immortal King Grinsun berkata, meskipun lingkungan di sini kejam dan keras, itu akan bermanfaat bagi kultifasi Anda jika Anda dapat menanggungnya. Ada jimat di sini. Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kamu bisa merobek jimat dan meninggalkan tempat ini kapan saja. Saat dia mengatakan itu, Raja Abadi Grinsun melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan seratus jimat kepada para pembudidaya. Immortal King Grinsun melanjutkan, ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan kepada kalian. Sebaiknya jangan berkeliaran sembarangan. Dinginnya tiap daerah berbeda-beda. Jika Anda mengembara terlalu jauh, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda di sini, apalagi kultifasi Anda. Para pembudidaya menganggup dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, Immortal King Grinsun merobek kekosongan dan menghilang. Banyak pembudidaya duduk dengan kaki bersilang dan mengedarkan ki darah mereka, mencoba yang terbaik untuk menyerap dan memperbaiki ki dingin di tubuh mereka untuk bertahan melawan dingin yang menusuk tulang. Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak dan tidak langsung berkultifasi. Meskipun rasa dingin di sekitarnya kuat, itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia merenung dalam diam dan melihat ke arah tertentu dari dunia es. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu di arah itu yang sangat menarik bagi tubuh asli King Liannya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, beberapa pembudidaya tidak bisa bertahan lebih lama dan merobek jimat mereka untuk mundur. Suzimo sedikit ragu dan menuju ke arah itu dengan perlahan. Kakak senior Su, kamu. Yan binging terkejut dan memanggil dengan tergesa-gesa ketika dia melihat itu. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan melihatnya. Suzimo berkata dengan santai dan terus maju. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia bisa dengan jelas merasakan dingin di sekitarnya semakin kuat. Angin dingin melolong dan menyapu kepingan salju ke arahnya. Setelah berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Suzimo hanya berhenti ketika dia merasa darahnya akan membeku. Melalui salju tebal, dia samar-samar bisa melihat pohon kuno raksasa berdiri di kejauhan. Warnanya seputih salju dan memiliki dedaunan yang rimbun. Setiap daun sangat jernih dengan buah-buahan yang tergantung di atasnya. Pohon Plum Frost Mistik. Bab 2588. Suzimo merenung sejenak dan mendapat ide. Berkultivasi di dunia es ini secara alami mempercepat kecepatan kultivasi seseorang. Namun, jika dia ingin berkultivasi ke puncak level 8 surga abadi dalam waktu singkat, dia masih membutuhkan beberapa metode yang tidak lazim. Plum sebening kristal di pohon Black Frost Plum adalah makanan terbaik untuk Suzimo. Tentu saja, ini sedikit gegabuh. Namun, Immortal King Grinsun tidak menyebutkan masalah ini juga tidak secara eksplisit mengatakan bahwa para pembudidaya yang memasuki tempat ini tidak diizinkan untuk memetik pohon Black Frost Plum. Faktanya, bukan karena Immortal King Grinsun ceroboh. Hanya saja sejak zaman kuno, setiap dewa surga yang memasuki tempat ini hanya bisa berkultivasi sambil menahan ki dingin di sekitarnya. Bahkan jika beberapa pembudidaya mengumpulkan keberanian untuk berjalan-jalan, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Alasan mengapa Suzimo bisa datang ke sini adalah karena fisik tubuh sejati King Lian. Meskipun Black Frost Plum Tree adalah pohon abadi dari alam abadi cakrawala ilahi dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih merupakan makhluk hidup tanaman. Di depan penciptaan King Lian, makhluk hidup ini harus menundukkan kepala mereka. Dengan rencana dalam pikiran, Suzimo tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berjalan menuju pohon plum frost hitam. Karena dia telah memutuskan ini, dia tidak bisa ragu. Setelah masalah ini terungkap, seseorang pasti akan keluar untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, Suzimo tiba di bagian bawah pohon Black Frost Plum. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es, dan ada kristal es dan kepingan salju di rambut dan alisnya. Saat dia bernafas, ada kabut putih. Suzimo perlahan mengedarkan ki dan darahnya untuk menahan hawa dingin di sekitarnya. Kemudian, dia melompat ke cabang, memetik buah prem dari sana dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum prem itu benar-benar dikunyah, dia sudah memetik prem kedua dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Suzimo telah memakan lebih dari 10 buah plum berturut-turut. Di Aula Cakra Wala Ilahi. Banyak pembudidaya belum bubar dan sedang menunggu pembudidaya Heaven Roll untuk kembali dari alam mistik. Tidak lama kemudian, para pembudidaya gulungan surga di alam mistik muncul satu demi satu dan kembali ke Aula Besar Cakra Wala Surgawi. Meskipun semua orang telah membeku dengan sangat buruk, energi spiritual di tubuh mereka berlimpah, dan kondisi mental mereka telah mencapai puncaknya. Selama ada kesempatan yang cocok, itu mungkin bagi mereka untuk menerobos. Apakah kalian semua kembali? Immortal King Grinsun menyapu pandangannya dan bertanya dengan santai. Suzimo dari Akademi belum kembali. Murid Akademi buru-buru berkata, Hmm. Immortal King Grinsun sedikit mengernyit dan bergumam, dia tinggal di sana begitu lama. Segera setelah itu, Immortal King Grinsun sepertinya merasakan sesuatu dan terkejut. Dia merobek kekosongan dan pergi. Segera, Raja Abadi Grinsun kembali dari alam mistik bersama Suzimo. Dia melemparkan Suzimo ke Aula Besar Cakra Wala Surgawi dengan ekspresi jelek. Apa yang terjadi? Semua orang dari Akademi Kiankun berdiri. Huff. Ekspresi Immortal King Grinsun tidak sedap dipandang. Suzimo benar-benar berani. Dia benar-benar memetik Black Frost Plume dan memakannya. Ketika Suzimo dibawa keluar, dia masih mengunyah sesuatu. Pipinya melotot dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia makan dalam satu gigitan. Tapi tak lama, lapisan es muncul di tubuh Suzimo. Itu tumbuh lebih tebal dan dalam sekejap mata, dia membeku menjadi kepompong es raksasa. Suzimo membeku di dalam tanpa bergerak dan bahkan tidak memiliki satu fluktuasi kekuatan hidup pun. Saudara muda Su. Ekspresi Mo King sedikit berubah dan dia ingin membuka kepompong es untuk menyelamatkan Suzimo. Ekspresi Yun Zhu muram saat dia menarik Mo King kembali dengan tergesa-gesa. Jangan gegabuh. Jika kamu naik dan menghancurkan kepompong es ini sekarang, bahkan Zimo pun akan hancur. Betul sekali. Raja Abadi Grinson mencibir. Suzimo sangat berani. Dia memakan lusinan Black Frost Plum dan pasti sudah mati. Ketika mereka mendengar itu, Moonlight Sword Immortal, Meng Yao, Perfected Immortal Wu Feng dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat membunuh Suzimo. Untuk berpikir bahwa orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan benar-benar bunuh diri. Raja Abadi Grinson melanjutkan. Dingin yang terkandung dalam Black Frost Plum terlalu kuat. Hanya dengan berkultivasi ke alam Immortal sempurna dan memadatkan buah dao, seseorang dapat mencernanya secara bertahap. Anak ini hanya seorang Celestial Immortal level 8 tapi dia memakan lusinan Black Frost Plum sekaligus. Dia benar-benar mencari kematian. Moonlight Sword Immortal tertawa secara internal tetapi mengungkapkan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Huh, kakak muda Su masih muda dan terburu nafsu. Dia tidak tahu batas kemampuannya. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena berakhir seperti ini. Hanya Dewa Sempurna yang bisa mencernanya. Yang Ruwok Su mengerutkan kening. Bukankah Junior Brotersu dan yang lainnya minum secangkir teh Black Frost Plum? Ada Black Frost Plum di dalamnya. Raja Abadi Grinson mencibir. Para Dewa Surgawi dapat meminum teh Plum Black Frost karena air yang digunakan untuk menyeduh teh adalah sumber air panas di Istana Langit Surgawi. Dapat menetralkan dinginnya buah Plum Black Frost. Anak ini terlalu serakah dan memilih untuk memakan Black Frost Plum secara langsung. Karena itulah dia berakhir seperti ini. Mo King agak bingung. Yun Zhu mengerutkan kening dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Catur Abadi Jun Yu menghela nafas pelan. Bahkan para murid akademikian kun tercengang di tempat. Su Zimo baru saja memenangkan tempat pertama di daftar surga. Mereka tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Kejutan besar yang disebabkan oleh kegembiraan dan kesedihan yang begitu besar terlalu besar bagi semua orang untuk pulih untuk sementara waktu. Haha. Seorang kultifator dari Great Jean Immortal Kingdom tidak bisa menahannya dan tertawa. Lelucon yang luar biasa. Tempat pertama di daftar surga sebenarnya mati karena keserakahannya sendiri. Aku khawatir dia adalah tempat pertama di daftar surga dengan kehidupan terpendek sejak zaman kuno. Sungguh ironis. Tempat pertama di daftar surga benar-benar bunuh diri di depan umum. Banyak pembudidaya dari sekte dan kekuatan seperti Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sek yang bermusuhan dengan Su Zimo dengan cepat berdiri dan mengejeknya. Retak. 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 Pada saat itu, kepompong es yang tidak bergerak di Istana Cakrawala Surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara aneh seolah-olah ada sesuatu yang retak. Gumaman di sekitarnya langsung meredah. Semua orang melihat ke arah suara dan ekspresi mereka berubah. Retakan halus muncul di kepompong es. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, retakan terus meluas dan segera menutupi seluruh kepompong es. Ini. Banyak pembudidaya melebarkan mata mereka. Ekspresi Immortal Emperor Grinson menjadi tidak pasti juga. Melalui celah-celah di kepompong es, dia samar-samar bisa mendeteksi jejak kehidupan. Selanjutnya, fluktuasi semakin jelas. Bagaimana mungkin? Apakah dia tidak mati? Ledakan. Setelah beberapa saat hening, disertai dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kepompong es tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh terlepas, meledak dengan aura yang sangat kuat. Tubuh Suzimo memancarkan kabut dan setiap nafas yang diambil dipenuhi dengan energi esensi surga dan bumi yang padat. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi esensi surga dan bumi dan terus-menerus memberinya nutrisi. Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika mereka memindai dengan indera ilahi mereka. Surga Tingkat Sembilan Abadi Dalam waktu kurang dari dua jam, Suzimo mengandalkan lusinan Black Frost Plum untuk menerobos secara paksa dari alam abadi surga tingkat 8 ke alam abadi surga tingkat 9. Bab 2589 Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang masih merasa bahwa itu tidak nyata. Apakah ini dianggap abadi? Jika dewa surgawi yang hadir berkultivasi secara normal, itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk maju dari dewa surga tingkat 8 ke dewa surgawi tingkat 9 bahkan jika mereka jenius. Orang di depan mereka ini hanya menggunakan kurang dari dua jam. Selain itu, bahkan jika banyak pembudidaya mengetahui metode ini, mereka tidak akan berani mencobanya. Hanya dewa sempurna yang bisa menyerap dan menghaluskan Black Frost Plum. Bahkan jika mereka diizinkan memakannya, siapa yang berani memakannya? Apalagi melahap lusinan dari mereka sekaligus. Immortal King Grinsun memandang Su Zemo dengan cemberut dan ekspresi bingung. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak bisa mengetahui alasan di baliknya. Biasanya, dewa surga tidak bisa menyerap dan menghaluskan Black Frost Plum. Seperti yang dikatakan Immortal King Grinsun, Black Frost Plum hanya bisa dikonsumsi oleh Heaven Immortals jika mereka direndam di sumber air panas Divine Firmament Palace. Garis keturunan tubuh asli King Lian sebenarnya telah menggantikan penggunaan sumber air panas Istana Langit Surgawi. Tepatnya, garis keturunan tubuh asli King Lian bahkan lebih kuat dari mata air panas Istana Surgawi. Itulah mengapa Su Zemo bisa melahap lusinan Black Frost Plum dan Aman. Dia juga bisa memperbaiki energi di Black Frost Plum dan menggunakan Black Frost Plum T untuk mengatasi hambatan kemacetan, menerobos dalam sekali jalan dan menjadi level 9 surga abadi. Kegembiraan dan kegembiraan bahwa Moonlight Sword Immortal, Meng Yao dan yang lainnya baru saja melonjak menghilang seketika. Semua dari mereka memiliki ekspresi suram dan tidak mengatakan sepatah katapun. Banyak pembudidaya akademikian kun bersorak. Ketiga peri semua menghela nafas lega dan akhirnya lega. Su Zemo melepaskan diri dan membungkus sedikit ke arah Immortal King Grinsun. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih Divine Firmament Palace dan Immortal King Grinsun karena telah memberiku kesempatan ini. Yun Zhu mengerutkan bibirnya dan tersenyum ketika dia mendengar itu, diam-diam memuji dia karena pintar. Mengingat status Divine Firmament Palace dan identitas Immortal King Grinsun, tentu saja tidak baik bagi Su Zemo untuk mengatakan itu. Lagi pula, tidak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Sebelum ini, tidak ada aturan yang melarang pembudidaya memasuki alam rahasia untuk memetik Black Frost Plum. Seperti yang diharapkan, ketika Raja Abadi Grinsun mendengar itu, dia tidak bisa mempersulitnya. Dia hanya bisa menekan amarah di hatinya dan mendengus dingin. Dia mengertakan gigi dan berkata, Bagus kamu tahu. Jangan lupa kesempatan yang diberikan Istana Cakrawala Surgawi kepadamu. Tentu saja. Su Zemo mengangguk. Raja Abadi Grinsun mengambil nafas dalam-dalam lagi dan berkata, Penggarap di gulungan surga, Ikuti saya ke lapangan pencerahan Dao Istana Surgawi untuk menelusuri pengalaman Dharmik Dao yang ditinggalkan oleh para pendahulu Istana Langit Surgawi. Di pengadilan pencerahan Istana Langit Surgawi, ada banyak pengalaman Dharma-Dharma Dewa Langit yang disempurnakan. Hampir semua Dewa Surga di Surga Roll berada di puncak alam surga tahap ke-9. Dia baru saja meminum teh abadi dan berkultivasi di alam mistik. Jika dia menelusuri pemahaman Dao yang ditinggalkan oleh para pendahulu, ada kemungkinan besar dia akan menemukan kesempatan untuk menerobos dalam sekali jalan, memadatkan buah Daonya dan melangkah ke alam imortal yang disempurnakan. Sejak Heaven Roll dibuat, beberapa Dewa Sempurna di Heaven Roll akan menggunakan serangkaian hadiah dari Heaven Roll untuk menjadi Dewa Sempurna setiap tahun. Suzimo baru saja menembus ke alam imortal surga tahap ke-9 dan belum berkultivasi ke tahap yang sempurna, jadi dia tidak bisa mencoba menerobos ke alam diri sejati. Namun, banyak pengalaman Dharma-Dharma yang ditinggalkan oleh para pendahulu Istana Cakrawala Surgawi masih sangat membantunya. Bagaimanapun, jalan yang diambil tubuh utama Wu Dao benar-benar berbeda dari jalan yang diambil tubuh utama Kinglian. Tubuh utama Wu Dao mengolah tubuh utama Wu Dao sejati. Dalam hal memadatkan buah daunnya dan menerobos ke alam diri sejati, itu tidak banyak membantu tubuh utama Kinglian. Saat itu, Senja sudah dekat. Banyak pembudidaya mengikuti sekte dan vaksi masing-masing dan secara bertahap bubar, kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi akan berlanjut selama beberapa hari lagi, membuatnya nyaman bagi banyak pembudidaya untuk berdagang dan bertukar pengalaman Dharma-Dharma. Namun, bagi banyak pembudidaya, pertemuan abadi Cakrawala Surgawi tidak lagi semarak. Suzy Mo tidak terburu-buru untuk mengikuti di belakang orang-orang di daftar surga. Sebagai gantinya, dia datang ke sisi Moking, mengeluarkan dua Black Frost Plume dari tas penyimpanannya, dan diam-diam memasukkannya ke tangan Moking. Kaka senior, terima kasih kali ini. Suzy Mo berkata dengan lembut. Kemudian, dia datang ke sisi Yun Zu dan juga mengeluarkan dua Black Frost Plume, diam-diam menyerahkannya dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia memberi Jun Yu dua Black Frost Plume. Baru saja di alam mistik, Raja Abadi Grinsun muncul tiba-tiba, jadi dia tidak punya waktu untuk memilih lebih banyak. Dia dengan santai mengambil segenggam, dan kebetulan ada enam Black Frost Plume yang disembunyikan di tas penyimpanannya. Sekarang semua orang telah bubar, dia membagikan enam Black Frost Plume ke tiga peri. Untungnya, tiga peri telah muncul selama pertemuan Abadi Divine Firmamen kali ini, jadi memberikan enam Black Frost Plume secara alami tidak banyak. Namun, ketiga peri masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda setelah menerima dua Black Frost Plume. Ekspresi Jun Yu acuh tak acuh. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan hanya berterima kasih padanya. Mo King menundukkan kepalanya sedikit dan melihat dua buah Black Frost Plume di telapak tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yun Zu melihat tindakan Su Zemo. Dia merasa itu lucu dan menyebalkan ketika dia melihat dia diam-diam memasukkan buah-buahan ke tangannya dan berterima kasih padanya dengan serius. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah melakukan itu, Su Zemo mengejar orang-orang di surga berguling dan menuju ke Dao Enlightenment Ground dari Divine Firmamen Palace. Di tanah Dao Enlightenment Ground, ada loh batu yang tinggi. Setiap tablet batu diukir dengan kata-kata yang padat. Di akhir kata-kata itu ada nama-nama leluhur. Su Zemo secara acak memilih tablet batu dan menganggup diam-diam setelah membaca isinya. Dewa sempurna bernama Dao King telah mencatat secara rincin bagaimana dia memadatkan buah daunnya, bagaimana dia menerobos ke alam kis sejati, dan bahkan bagaimana dia melampaui kesengsaraan di tablet batu. Su Zemo tidak merasakan apa-apa tentang sebagian besar tempat. Namun, beberapa penjelasan membuatnya merasa telah mendapatkan banyak hal. Kali ini, Su Zemo tidak mengganggu tubuh utama Wu Dao. Isi dari tablet batu itu semua tentang bagaimana memadatkan buah dao dan menjadi imortal yang sempurna. Itu tidak berguna untuk tubuh utama Wu Dao. Su Zemo diam-diam memegang biji bodi di tangannya dan melihat-lihatnya. Meskipun dia tidak bisa menerobos saat ini, pengalaman dao tercetak di benaknya. Akan sangat penting baginya untuk menerobos ke alam kis sejati di masa depan. Su Zemo tahu bahwa situasinya sangat berbeda dari yang lain. Biasanya, ketika pembudidaya mengolah seni dao, mereka semua memiliki kecenderungan dan arah utama seni dao mereka sendiri. Misalnya, Yun Ting berspesialisasi dalam pedang dao. Mo King terobsesi dengan lukisan. Jun Yu ahli dalam catur. Adapun situasi Su Zemo, itu sangat istimewa. Garis keturunannya milik penciptaan King Lian. Dalam hal kultifasi dao, ia mengendalikan rahasia klasik terlarang dari biara-biara Buddha, sutra kebijaksanaan Nirvana. Dia juga tahu rahasia klasik terlarang dari sekte abadi, manual jade-klir jade, manual void thunder dan tiga seni pedang utama. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bahkan mengembangkan rahasia klasik terlarang dari sekte iblis, sutra pemakaman surga. Bahkan, dia bahkan mengolah mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness yang Dai Yue ciptakan untuknya. Saat ini, banyak divine power kuat yang diandalkan berasal dari Supreme Demon Klasik. Oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk memadatkan buah daunnya. Situasinya rumit. Bab 2590. Konferensi itu akan berlangsung selama sebulan. Namun, setelah pertempuran peringkat daftar surga, sekte abadi cakrawala surgawi relatif damai untuk jangka waktu tertentu. Sebelum pertemuan abadi cakrawala ilahi berakhir, banyak pembudidaya bubar dan kembali ke sekte mereka. Seluruh alam abadi awan ke-9 diguncang oleh majelis abadi cakrawala ilahi. Pertarungan antara empat peri bukanlah acara utama. Kekalahan Yunting mengejutkan banyak pembudidaya. Namun, yang benar-benar menarik perhatian kultifator yang tak terhitung jumlahnya adalah berbagai rumor tentang empat peri dan nomor satu di Heaven Roll. Di bidang pencerahan Dao dari Istana Cakrawala Surgawi, Suzimo menelusuri segala macam pengalaman Dharma yang ditinggalkan oleh para pendahulunya sebelum kembali ke Akademi Kian Kun lebih awal untuk melanjutkan pengasingannya. Satu bulan lagi berlalu. Pada hari ini, Yang Ruoksu dan Nyonya daerah Pelangi Merah datang bergandengan tangan. Tao Yao dan Liu Ping menyambut mereka ke dalam gua tempat tinggal. Kakak Yang, Chi Hong Suzimo keluar dari pengasingan dan mengundang mereka untuk duduk. Yang Ruoksu bertanya, Konferensi Benua Sembilan Awan akan diadakan beberapa hari lagi. Apakah Anda siap? Saya belum siap. Suzimo tersenyum. Konferensi Benua Sembilan Awan adalah acara besar bagi Dewa Sempurna. Saya hanya seorang Dewa Langit sekarang. Saya di sini hanya untuk bergabung dalam kesenangan. Konferensi Benua Sembilan Awan adalah acara besar yang diadakan oleh Tanah Suci Elysium dan Alam Abadi Sembilan Awan. Peringkat Abadi Sempurna dan Peringkat Arahat akan digunakan untuk menentukan Dewa Sempurna tertinggi dari Alam Abadi Sembilan Awan dan Tanah Murni Elysium. Suzimo memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi terutama karena dia adalah yang teratas dari Heaven Roll di domain Abadi Cakrawala Surgawi. Lebih tepatnya, 100 Dewa Langit di daftar surga memenuhi syarat untuk pergi ke Konferensi Benua Sembilan Awan dengan sekte dan kekuatan mereka. Namun kenyataannya, Dewa Sempurna dari Sekte dan Kekuatan adalah karakter utama dari acara tersebut. Jangan ceroboh. Sang Putri tersenyum tipis dan berkata, setelah define firmamen Immortal Gathering, desas-desus tentang Anda dan keempat peri menyebar seperti api. Anda telah menjadi target banyak pembudidaya di Alam Abadi Sembilan Awan. Apakah itu serius? Petik 2. Suzimo tertawa terbahak-bahak. Nyonya daerah pelangi merah tertawa dan berkata, Tentu saja. Di hati para pembudidaya, empat peri besar adalah eksistensi yang murni dan tak tersentuh. Dan sekarang, kamu tidak hanya terlibat dengannya, kamu bahkan telah menodai empat dari mereka sekaligus. Siapa yang akan mampu menanggung ini? Suzimo sedikit tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada hal seperti itu. Itu semua rumor yang tidak berdasar. Tiga orang membuat harimau. Ketika lebih banyak orang menyebarkannya, semua orang secara alami akan mempercayainya. Kata nyonya daerah pelangi merah. Yang Ruok Su merenung sejenak dan berkata, bahkan tanpa alasan ini, mungkin juga ada beberapa orang yang datang untuk menantang. Alam abadi awan ke-9 memiliki 9 orang di puncak peringkat surga. Masing-masing dari mereka adalah jenius, sombong dan sombong. Konflik tidak bisa dihindari. Singkatnya, kamu masih harus siap secara mental. Jangan gegabuh. Suzimo mengangguk. Dua sosok melintas di benaknya. Saat itu, dia telah bertemu Ying Tian dan Lang Kian-Kian di Jade Heaven Immortal Domain. Dia mungkin bertemu mereka di Majelis Benua Sembilan Awan. Yang Ruok Su melanjutkan, selain itu, Majelis Benua Sembilan Awan sedikit berbeda dari masa lalu. Alam iblis telah dalam kekacauan selama beberapa tahun terakhir. Dua iblis tak tertandingi telah kembali ke alam surga. Bahkan ada jenius tak tertandingi seperti Araki Takeshi. Alam abadi Sembilan Awan dan Tanah Suci Kebahagiaan menganggap ini serius. Sejauh yang saya tahu, setiap alam abadi akan memiliki setidaknya satu raja abadi yang tiada taranya. Tanah Suci Kebahagiaan seharusnya memiliki hal yang sama. Biasanya, sekte hanya akan mengirim satu raja abadi untuk memimpin tim. Bagaimanapun, Majelis Benua Sembilan Awan terutama merupakan kompetisi antara dewa sempurna. Tapi sekarang, karena alam iblis, alam abadi Sembilan Awan dan Tanah Suci Kebahagiaan menghadapi musuh besar. Mereka bahkan mengirim raja abadi yang tiada taranya. Su Zemo tetap diam. Oleh karena itu, akan lebih berbahaya bagi tubuh utama Wudau untuk menyebabkan keributan di Majelis Benua Sembilan Awan. Ada terlalu banyak raja abadi atau raja abadi yang tiada taranya. Bahkan jika dia menggunakan kuali penekan neraka, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Selama waktu ini, Su Zemo tidak mengganggu tubuh utama Wudau. Tubuh utama Wudau berkultivasi di neraka Avici dalam pengasingan. Dia berada pada tahap paling penting dari kultivasinya. Jika dia bisa memahami sesuatu, dia mungkin bisa membuka jalan bagi tubuh utama Wudau dan melihat pantai lainnya. Su Zemo bertanya, raja abadi mana yang memimpin tim? Saya mendengar bahwa Patriark meminta Penatua Agung untuk memimpin tim, kata Yang Ruok Su. Meskipun Penatua Agung sudah tua, kultivasinya masih sama. Dia juga raja abadi yang tiada taranya. Jika terjadi sesuatu pada Akademikian Kun, kita bisa menanganinya dengan mudah. Saya mendengar bahwa Immortal King Grinsun dari Divine Firmament Palace akan membawa para pembudidaya dari empat sekte abadi dan tiga kerajaan abadi. Immortal King Grinsun juga merupakan Immortal King yang tiada taranya. Su Zemo tetap diam. Menurut Yang Ruok Su, setiap alam abadi akan memiliki raja abadi yang tiada taranya. Dan sekarang, ada dua di alam abadi Cakrawala Surgawi, Raja Abadi Grinsun dan Penatua Agung Akademi. Dengan kata lain, akan ada setidaknya sepuluh raja abadi yang tak tertandingi di alam abadi awan ke-9. Mungkin ada raja abadi yang lebih biasa lagi. Ada empat benua di alam Elysium. Benua Ilahi Dongsheng, Benua Nancan, Benua Aparagodania, dan Benua Beilu. Juga akan ada raja abadi yang tak tertandingi di setiap benua. Akan ada setidaknya selusin raja abadi yang tak tertandingi. Majelis benua 9 awan telah menarik begitu banyak ahli alam Gua Surga. Kecuali kaisar kekaisaran datang, tidak ada yang bisa membuat masalah di majelis benua 9 awan. Bahkan jika kaisar kekaisaran muncul, dia mungkin tidak dapat menyebabkan masalah. Mungkin ada beberapa kaisar abadi dan kaisar Buddha yang menonton majelis benua 9 awan secara diam-diam untuk mencegah kecelakaan. Meski begitu, Su Zimo masih menantikan pertemuan benua 9 awan. Dia tidak tahu apakah kaisar manusia dan raja abadi Linglong akan muncul di alam abadi King Kiao. Bagaimana cedera kaisar manusia? Jika dia memiliki kesempatan untuk melihat raja abadi Linglong, dia harus berterima kasih padanya secara langsung karena telah menyelamatkan hidupnya. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari imortal King Linglong tentang bagaimana dia disergap ketika dia naik. Dia bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat teman-teman lama lainnya dari planet Tianhuang di majelis benua 9 awan. Tiga hari kemudian, bel berbunyi di Akademi Qiankun. Majelis benua 9 awan akan segera dimulai. Itu adalah bel yang memanggil murid inti Akademi. Banyak murid inti keluar dari pengasingan dan berlari kencang di sekitar Akademi. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan berkumpul di depan gerbang gunung di bawah tatapan iri murid sekte dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya. Su Zimou juga meninggalkan gua itu dan berlari pergi. Dia tidak berencana untuk membawa Liu Ping dan Momo kali ini. Bagaimanapun, Momo telah muncul di alam abadi Yuxiao. Akan ada masalah yang tidak perlu jika dia dikenali di majelis benua 9 awan. Grand Elder adalah pemimpin Akademi Qiankun. Mon Light Sword Immortal adalah pemimpin dari ratusan murid inti. Mou Qing juga tidak memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan di gua tempat tinggal. Dia pergi ke majelis benua 9 awan dengan Akademi. Saat Su Zimou tiba di pintu masuk perguruan tinggi, Mou Qing melihatnya dan melambai padanya.